Intro Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya menyerahkan secara simbolis SPPT PBB sektor perkotaan tahun 2018 kepada camat, lurah dan perwakilan wajib pajak potensial pelaku usaha di Kota Jambi. Acara tersebut dilangsungkan di ruang pola kantor wali Kota Jambi. Dalam sambutannya wali Kota Jambi menyampaikan bahwa pada tahun 2018, pemerintah Kota Jambi menargetkan pendapatan asli daerah Kota Jambi atau PAD Kota Jambi dari sektor pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar Rp28,48 miliar. Pencapaian target tersebut berasal dari pengoptimalan strategi yang telah dipersiapkan pemerintah Kota Jambi. Di akhir acara, wali Kota Jambi menjadi orang pertama yang membayar kewajiban PBB Kota Jambi dan melakukan pembayaran dengan mencoba langsung mobil layanan pembayaran Pemkot Jambi, PT.Pos Indonesia, Bank Jambi, dan beberapa bank persepsi lainnya. Pemkot Jambi, PT.Pos Indonesia, Bank Jambi, dan beberapa bank persepsi lainnya. Karena memang kita masih menggunakan NGOP lama, NGOP lama yang saya rasa sudah dimontas atau beberapa tahun yang lalu, NGOP itu masih menggunakan yang ini. Jadi kalau ada informasi bahwa pajak naik di kalangan masyarakat, sampai dengan detik ini, saat ini, pemerintah Kota Jambi belum naik. Jambi, PT.Pos Indonesia, Bank Jambi, dan beberapa bank persepsi lainnya.